Pak Rijal Boleh Ya sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam semuanya Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Bapak Abu Selaku Kupala PBGP Provinsi Jawa Timur Terima kasih Pak Abu atas hadirannya Selamat malam Pak Selamat malam Terima kasih kembali Ibu Yang saya hormati Ibu Mirna selaku Koordinator Komet Pusat Selamat malam Ibu Mirna Selamat malam Bu Yang saya hormati Bapak Arijal Muhammad Aimin selaku Koordinator Komet Banten Selamat malam Pak Dan yang saya hormati Juga Ibu Maaf Ibu Wapa Selaku Pembina Komet Banten Apakah sudah hadir Selamat malam Ibu Dan Ibu Dan Ibu Dwi Erna Selaku Koordinator Komet Jatim juga Selamat malam Serta yang terakhir Nersumber hebat kita Malam ini Bapak Amru Selamat malam Pak Selamat malam Pertama saya ucapkan Beri syukur hadirat Allah SWT Karena dengan Karunianya Kita bisa berkumpul Bersama di ruang Jum ini Untuk mengikuti Webinar Untuk belajar Bersama Dengan tema Cara menyusun Modul Ajar P5 Dan Best Practice Tipe Star Bersama Nara sumber Hebat kita Yaitu Bapak Amru Jenal Abidin Untuk meningkat Waktu Saya akan membacakan Susunan acara Pada malam hari ini Yaitu Yang pertama Pembukaan Yang kedua Sambutan Oleh Ketua Koordinator Komet Pusat Lalu yang ketiga Sambutan oleh Kepala BPGP Provinsi Jawa Timur Yang keempat Pemaparan materi Dan tanah jawab Lalu yang terakhir Penutup Marilah kita Buka acara ini Dengan membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Untuk mempersingkat Waktu acara Saya lanjutkan Ke yang kedua Yaitu Sambutan Ketua Koordinator Komet Pusat Yaitu Ibu Erna Maksud saya Ibu 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 Mirna MPD Maaf ya Bu Saya belum Hapal Selamat malam Ibu Saya persilakan Terima kasih Ibu Ika Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Saya ucapkan Salam kenal Kepada Bapak Ketua BBGP Jawa Timur Bapak Abu Dan juga Narasumber Yang akan Mengisi acara Hari ini Bapak Amrul Zainal Abidin Salam kenal Dan terima kasih Terima kasih banyak Atas kesempatannya Untuk bersapa Ria Di Ruang Virtual Zoom Malam ini Dengan Guru-guru hebat Komet Banten Disyukur Kehadirat Allah Subhanallah Yang sudah Memberikan Kesempatan Kepada saya Dengan Atas izinnya Saya bisa menyapa Bapak-bapak sekalian Berkenalan juga Dengan guru-guru hebat Semua Di acara Yang luar biasa Acara Webinar Zoom Ini Yang mengangkat Berkaitan dengan Best practice Tipel star Yang mungkin Ini Akan menjadi Dan Apa tadi Modul ajar Modul ajar P5 Ini akan menjadi Bekal untuk Guru-guru hebat Semua Dalam Kegiatan Atau proses Membelajarannya Di Sekolah masing-masing Dimana kita Saat ini Memang Masih dalam Proses Pembelajaran Tahap adaptasi Dengan kurikulum Baru Yaitu kurikulum Merdeka Dan harapannya Webinar kali ini Bisa Apa namanya Sebetulnya Webinar hari ini Temanya itu Sejalan dengan Tujuan Komet sendiri Ya Bapak-Ibu Sekalian Bahwa Komet ini Sedang Membranding Pengurus Sebaik anggota Sebagai Sebagai Guru-guru Yang membekali dirinya Sehingga mereka Kedepannya Dapat menjadi Seorang Kreator Seorang Trainer Dan juga Inspirator Dengan Adanya materi-materi Yang luar biasa Dari Komet Banten Karena saya Sangat Menyimak Saya menyimak Setiap Walaupun Tidak Tidak sering hadir Ataupun Belum pernah hadir Di acara Webinar Komet Banten Tetapi Insya Allah Saya menyimak Dan mengikuti Setiap Kegiatan-kegiatan Dari Komet Banten Ini Selalu Mengangkat Apa namanya Isu-isu hangat Di dunia pendidikan Seperti malam ini Tentu ini Akan menjadi Materi yang Sangat-sangat Dibutuhkan Oleh guru-guru Apalagi mungkin Guru-guru Yang Belum sempat Mendapat Belum sempat Ikut Sebagai Guru penggerak Ataupun Sekolahnya Belum menjadi Sekolah PSP Tentu ini Akan menjadi Bekal juga Akan menjadi Tambahan ilmu Untuk mereka Sehingga Dalam menghadapi Kurikulum Merdeka Belajar ini Guru-guru Hebat Semua Lebih Faham lagi Lebih Dapat Mengikuti Lagi Dan Mengimplementasikan Di Sekolahnya Masing-masing Itu saja Mungkin ya Bapak Ibu Sekalian Sambutan dari Saya Mohon maaf Mungkin Kedepannya Tidak bisa Mengikuti Sampai Akhir ya Bapak Arizal Karena saya Sudah Ditunggu Juga Oleh Komed Sumsel Untuk Bersilaturahim Juga Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Abu Huayr Yang hari ini Menjadi Kino Speakernya Mudah-mudahan Nanti Banyak Inspirasi Yang akan Bapak Bagikan ya Pak Kepada Teman-teman Semua Di sini Dan juga Narasumber Silahkan Ibu-ibu Semua Gali Seluruh Ilmu Yang ada Pada Narasumber Hari ini Insya Allah Itu akan Menjadi Lahan Amal Jariah Untuk Bapak Sebagai Narasumber Dan juga Ilmu Yang Bermanfaat Untuk Ibu-ibu Bapak Guru Semua Yang Hadir Di Sini Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Atas Sambutannya Ibu Selanjutnya Yaitu Sambutan Dari Bapak Abu Huayr MPD Selaku Kepala BBGP Provinsi Jawa Timur Kepada Bapak Abu Saya Persilakan Monggo Pak Terima kasih Ibu Ika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Semoga Kesehatan Kebahagiaan Kecemerlangan Dan Anugerah Lain Yang kita Tidak Sanggup Menyebutnya Satu Persatu Senantiasa Allah Limpahkan Kepada Kita Semua Amin Amin Meskipun Meskipun Saat ini Kita Sudah Berada Di Waktu Malam Hari Saya Yakin Ibu Dan Bapak Setakat Untuk Tetap Mengatakan Semangat Pagi Semangat Pagi Dan Semangat Pagi Nah Inilah Salah Satu Semangat Yang Selantiasa Kita Pelihara Semangat Yang Akan Memberikan Satu Dorongan Tersendiri Meskipun Waktunya Malam Hari Tetapi Kita Tidak Henti-hentinya Untuk Saling Berbagi Untuk Membersamai Memberikan Bekal Pada Kita Semua Membersamai Anak-anak Kita Menyongsong Samanya Sesuai Dengan Fitrahnya Sesuai Dengan Kesanggupannya Dan Sesuai Dengan Tantangan Samanya Yang Tentu Bukan Zaman Kita Lagi Saya Yakin Malam Hari Ini Merupakan Praktik Baik Terlebih Selama Tiga Tahun Terakhir Pada Saat Masa Pandemi COVID-19 Kita Tidak Lupakan Banyak Ikmah Yang Bisa Kita Petik Kapan Pun Dimanapun Kita Bisa Bersama Sama Melaksanakan Satu Hitas Yang Kita Sebut Sebagai Belajar Yang Saya Hormati Ibu Mirna Kartika Koordinator Komet Pusat Terima kasih Atas Undangan Yang Sangat Simpatik Ini Juga Bapak Arisal Mohamin Yunus Koordinator Komet Banten Yang Tentu Hari Ini Sedang Punya Hajat Besar Saya Diketuk Pintunya Oleh Bu Diana Dari Malang Tetangga Kami Saya Di Kota Batu Bu Diana Di Kota Malang Ibu Dan Bapak Semuanya Narasumber Kita Pak Amro Senal Abidin Yang tadi Beliau Sampaikan Ini adalah Pertemuan Ketiga Kali Dengan Saya Ibu Dan Bapak Semua Yang Sama-sama Kita Memaknai Bahwa Kita Sepakat Di Duna Ini Tidak Ada Yang Abadi Kecuali Perubahan Itu Sendiri Maka Kita Pun Akan Sama-sama Memaknai Perubahan Itu Dengan Sukacita Dan Dengan Melakukan Adaptasi Adaptasi Maka Satu Pantun Untuk Kita Semua Mudah-mudahan Cocok Komunitas Media Pembelajaran Ini Sebuah Komunitas Yang Tentu Akan Mendorong Bahwa Pembelajaran Tentu Disandingi Dengan Media Sesuai Dengan Karakteristik Isi Kemudian Sesuai Dengan Kekasan Juga Profil Para Peserta Didik Kita Yang Satu Dan Lainnya Tentu Ada Sentuhan Sentuhan Yang Spesifik Sebagaimana Juga Yang Terus Kita Gali Kita Akan Melakukan Desain 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 Pembelajaran Sesuai Dengan Kebutuhan Anak Kita Pembelajaran Yang Terdiferensiasi Mari Kita Boleh Angkat Tangan Kanan Kita Mohon Ijin Saya Pakai Satu Idiom Di Komunitas Media Pembelajaran Ini Air Beriak Perahu Laju Komet Bergerak Indonesia Maju Nah Ini Baru Latihannya Mari Kita Sama-sama Ungkapkan Agar Asupan Makan Malam Tadi Bisa Sedikit Kita Ambil Melakukan Sama Saya Hitung Dari 5 4 3 2 1 Air Periak Perahu Perahu Komet Bergerak Indonesia Maju Indonesia Maju Masih Bapak Semoga Melalui Satu Ungkapan Bersama Ini Kita Akan Senantiasa Bergerak Bergerak Merupakan Salah Satu Perwujudan Kita Menyongsong Sebuah Perubahan Zaman Sebuah Peradaban Baru Yang Akan Kita Bekalkan Kepada Anak Kita Yang Tentu Anak Kita Punya Tantangan Zaman Yang Tidak Sama Dengan Zaman Kita Kurikulum Merdeka Hadir Akan Membersamai Anak Kita Dengan Sebuah Formula Formula Pembelajaran Yang Disesuaikan Dengan Keputuhan Di Lingkungan Mereka Berada Juga Tantangan Tantangan Yang Mereka Akan Hadapi Pada Masa Yang Datang Sebuah Tema Yang Diangkat Pada Webinar Malam Hari Ini Sangat Memberikan Inspirasi Pada Kita Semua Yang Pertama Adalah Cara Menyusun Modul Ajar Projek Projek Pembuatan Profil Pelajar Pantasilah Yang Senantiasa Menjadi Sebuah Acara Kita Melalui Project Based Learning Anak-anak Kita Akan Belajar Berkolaborasi Memaknai Sebuah Tantangan Lingkungannya Yang Kedua Berkaitan Dengan Berbagi Praktik Baik Dengan Salah Satu Pilihan Metode Metode Start Situasi Tantangan Kemudian Aksi Dan Refleksi Hasil Dan Dampak Tentu Ini Menjadi Sebuah Khasanah Pada Curriculum Merdeka Ini Yang Salah Satu Cara Kita Dalam Mengimplementasikan Secara Bersama-sama Adalah Pilihan Dengan Webinar Webinar Yang Kita Selenggarakan Ada Sebelah Strategi Yang Lain Yaitu Melalui PMM Kemudian Juga Melalui Webinar Seperti Yang Sekarang Ini Yang Lain Adalah Berbagi Praktik Baik Pak Amrul Zainal Salah Seorang Yang Juga Akan Bersama-sama Malam Hari Ini Webinar Sekaligus Berbagi Praktik Baik Juga Melalui Strategi Yang Lain Ada Mita Pembangunan Dan Lain Sebagainya Terima Kasih Pada Ibu Dan Bapak Semua Yang Malam Hari Ini Mengambil Waktu Spesial Untuk Sama-sama Kita Berikhtiar Secara Kolektif Akan Membersamai Kawan-kawan Membersamai Kolega Kita Yang Belum Berkesempatan Yang Tadi Disebut Oleh Ibu Mirna Yang Belum Sempat Mengikuti Program Peridikan Guru Penggerak Kemudian Sekolah Penggerak Dan Juga Yang Lain Kita Ingin Membagi Kabar Baik Ini Kepada Semuanya Agar Tidak Ada Yang Tertinggal Kita Berkolaborasi Bersama Untuk Membangun Negeri Dengan Penuh Kebersamaan Sekali Lagi Kami Ucapkan Ribuan Terima Kasih Atas Nama Kementerian Peridikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Melalui Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur Salah Satu Balai Guru Dari 32 Yang Lain Di Seluruh Indonesia Ini Ada 33 Balai Besar Dan Balai Guru Penggerak Tentu Kami Sangat Senang Keberadaan Balai Guru Penggerak Ini Dengan Adanya Komunitas Belajar Seperti Komunitas Media Pembelajaran Saat Ini Adalah Bagian Dari Sebuah Cara Kita Sebagai Salah Satu Profesional Learning Terkait Dengan Bagaimana Kita Akan Membangun Budaya Belajar Dimanapun Kapanpun Dan Dengan Siapapun Itu Mudah-mudahan Forum Malam Hari Ini Berikan Makna Bagi Kita Semua Dunia Berikan Di Tanah Air Demikian Sahiri Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Salam Kompak Selalu Komunitas Media Belajar Lebih Berdaya Bersama Komet Begitu Tag Lainnya Terima Terima Kasih Munijin Setelah Ini Saya Akan Off Camp Dan Mau Dalam Perjalanan Dari Surabaya Ke Gersek Terima 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 Kasih Kepada Bapak Abu Kair Atas Sambutannya Untuk acara Selanjutnya Yaitu Pemaparan Materi Dan Tanya Jawab Akan Dipandu Oleh Moderator Kita Yaitu Ibu Aprelia Dan Itapes Atau Biasa Kita Sebut Bunda Din Kepada Bunda Din Saya Persilahkan Monggo Bunda Terima Terima Kasih Bunda Ika Host Yang Sangat Luar Biasa Untuk Malam Ini Sudah Memberikan Kesempatan Kepada Saya Untuk Mengawalnya Kita Buat Sebuah Pantun Enaknya Minum Jus Alpukat Sambil Santai Duduk Di Trotol Bapak Ibu Guru Hebat Mari Sukseskan Merdeka Belajar Hore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Salam Seja Waalaikumsalam Warahmatullahi Badu Selamat Pendidikan Untuk Bapak Ibu Guru Hebat Di Seluruh Indonesia Yang Malam Ini Mengikuti Room Zoom Virtual Bersama Dengan Komet Banten Bagaimana Kabar Bapak Ibu Malam Hari Ini Semoga Saya Harapan Saya Selalu Sehat Dan Tetap Semangat Dalam Mendidih Anak Bangsa Kita Saya Ucapkan Selamat Datang Kepada Bapak Ibu Guru Hebat Di Acara Webinar Pada Malam Hari Ini Di Sini Akan Saya Sampaikan Tema Kita Pada Malam Hari Ini Adalah Cara Menyusun Modul Ajar Proyek Penguatan Proyek Profil Pelajar Pancasila Dan Best Practice Tipe Star Karena Star Tipe Star Ini Masih Masih Awam Untuk Kita Masih Asing Dalam Bicaraan Di Kalangan Pendidikan Tempuk Hari Saya Juga Ditanyain Star Itu Apa Ini Akan Dijelaskan Oleh Narasumber Kita Yang Sudah Hadir Pada Malam Hari Ini Hari Jumat Tanggal 5 Mei 2023 Bersama Saya Yang Akan Memandu Acara Ini Saya Biasa Dipanggil Budadin Bapak Ibu Peserta Webinar Yang Berbahagia Berbicara Tentang Cara Menyusun Modul Ajar Penguatan Proyek Profil Pelajar Pancasila Yang Biasa Disebut Dengan P5 Dan Best Practice Tipe Star Ini Bisa Dilakukan Oleh Semua Jenjang Mulai Paut Sampai Dengan Jenjang SMA SMK Baik Bapak Ibu Yang Saya Hormati Selanjutnya Hal ini Akan Kita Kupas Tuntas Dengan Narasumber Kita Yang Luar Biasa Yang Telah Hadir Zoom Kita Yaitu Bapak Amrul Zainal Adihin Dari Bojone Apa kabar Bapak Assalamualaikum Tuh Kabar Baik Ini Adalah Profil Beliau Beliau Adalah Nama lengkapnya Adalah Amrul Zainal Abidin Mengajar SMA Negeri Satu Tambak Jogodonegoro Dan beliau Memapel Biologi Untuk Jenjang SMA Beliau Memiliki Pengalaman Sebagai Pembina OSN Bidang Biologi Tahun 2006 Sampai 2009 Pembina OSN Juga Tahun 2020 Dan Baru Saja Dinyatakan Lulus NSBBP Angkatan Tiga Tahun 2023 Betul Bapak Disini Kita akan Menyiapkan Waktu Dan Tempat Monggo Bapak Amrul Terima kasih Bu Dian Ini sebelum ke materi Kita intermesu dulu ya Cerita-cerita dulu Pak 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 Rizal Sama Bu Sita Tadi Yang dari Kopen Pusat Tadi Pak Bu Nah Ini sebenarnya Saya juga Kaget Ini Pak Bapak Ibu Pertama kali Ini adalah Tampilan Perdana Saya Untuk Webinar Sama Pelanggaran Bukan Pelanggaran Nanti bisa Bergantian Kita kasih Seratnya Perindangan Selanjutnya Iya Tapi untuk Kesempatan kali ini Tidak Dikasih tahu Bu Kalau saya Jadi Cuma adanya Polisi tidur Pak Tidak ada Polisinya Jadi tidak ada Tidak ada yang Nge-prep Ya memang Memang Karakter saya Seperti itu Mau berkarya Tapi dibalik layar Nah Ini Ini Tidak ada ya Pak Ya Hebat ya Ini Yang Yang Bunda Din Sama Bu Ika Ini bingung Ini Gimana cara Menampilkan saya Untuk ke depan Umum Bagaimana caranya Ya Ternyata Ini Dua Orang ini Sudah berkong Kalau orang Kalau basah Jawa Timurnya Kong Kali Kong G Terus Terus Untuk menampilkan saya Di depan Public Ini Ya terima kasih Buda Din Sama Bu Ika Terima kasih Pak Abu Hair Pak Pak Riesel Dan Semuanya Itulah Profil saya Tidak Tidak Banyak Berkarya Tapi Banyak Di balik layar Pak Pernah Mengikuti juga Sebagai Reviewer Pelatihan Webinar Dari Pas Nadiem Dari Pak Menteri Itu dua kali Pak Yang Semangat Guru Seri 1 Dan seri 2 Ya itu pun Juga Juga Didorong Dengan teman Sebenarnya Tidak Mau juga Saya Pengennya Ya seperti Itulah Pak Tapi Dengan teman-teman Ayo Didorong Ayo Maju Sudah Namanya Juga Belajar Sepanjang Hayat Mau Kapan Lagi Seperti itu Kita Mengharapkan Keanak Dik Seperti itu Kita Juga Harus Siap Belajar Sepanjang Hayat Nah Terus Maaf Saya Potong Sebentar Mumpung Pak Abu Mas On Camera Kita Mau Tangkap Layar Katanya Kita Foto Besama Begitu Kenangan Pak Abu Ya Kenangan Pak Abu Ya Kenangan Foto Besama Bapak Ibu Ya Pak Amru Dalangnya Kalau Sama Pak Amru Bisa Bisa Di sini Sudah Pak Rijal Ya Bapak Ibu Monggo Dibuka Kameranya Balai Salam Literasi Terima kasih Kalau saya Tak bisa Segini Terima kasih Biar Biar Berasa Gitu Monggo Pak Amru Sudah Pak Rijal Terima kasih Banyak Pak Abu Terima Terima Sama 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 Terima 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 Sama Pak Amru Dilanjut Ya Ini nanti Kita Bagaimana Caranya Menyusun Modul Untuk P5 Jadi Masih Angat-angat Kita Proyek Proyek Baik Dari Proyek P5 Baik Dari Maut Sampai Sampai Ada Semua Ini Saya Coba Untuk Membantu Bukan Bukan Saya Mengguri Tapi Membantu Membantu Teman-teman Semampu Saya Pak Rizal Sama Bunika Ini Membantu Jadi Bagaimana Cara Kita Membuat Modul Yang Nantinya Dijadikan Proyek Seperti Itu Langsung Saja Ke Materi Mohon Izin Untuk Share Screen Sampai Sampai Kita Share Screen Sebelum Sebelum Kita Membuat Yang Namanya Modul Ajar Untuk P5 Kita Harus Tahu Apa Itu Yang Disebut Dengan P5 Apa Itu Yang P5 P5 Merupakan Kegiatan Kurikuler Yang Berbasis Proyek Untuk Menguatkan Upaya Pencapaian Kompetensi Dan Karakter Sesuai Dengan Profil Pelajar Mancasila Yang Berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan Atau SKL Jadi P5 Ini Bukan Merupakan Mata Pelajaran Yang Jamnya Ada Di Jam Pelajaran Jadi Yang Namanya P5 Itu Kokurikuler Jadi Terus Kemudian Pelaksanaan P5 Itu Dilakukan Dengan Secara Fleksibel Baik Dari Sebuatan Kegiatan Maupun Pelaksanaan Jadi Waktunya Bisa Menyesuaikan Dengan Sekolah Masing-masing Bapak Ibu Guru Baik Sebelum Pelajaran Dimulai Ataupun Setelah Pelajaran Yang Ada Di Sekolah Itu Berakhir Tapi Biasanya Kita Biasanya Dilakukan Setelah Jam Pelajaran Ya Intrakulikuler Berakhir Atau Biasanya Juga Ya Dilakukan Di Satu Hari Dikhususkan Satu Hari Dikhususkan Kalau Di Tempat Saya Itu Dikombinasikan Di Tempat Saya Itu Dikombinasikan Dengan Jam Pelajaran Intrakulikuler Jadi Di Jam-jam Terakhir Itu Dipakai Untuk P5 Kemudian Teman Saya Yang Lain Sekolah Itu Mengambil Satu Hari Khususus Satu Hari Khususus Untuk P5 Makanya Yang Dinamakan Fleksibel Baik Kewatan Maupun Kegiatan Serta Pelaksanaan Pelajarannya Proyek Tidak Harus Berkaitan Dengan Tujuan Materi Pembelajaran Intrakulikuler Atau Pelajaran Yang Ada Pelajaran Umumnya Yang Di Jam-jam Pelajaran Itu Tidak Harus Sama Tidak Harus Sama Tidak Harus Berkaitan Tapi Biasanya Dihimbau Ada Keterkaitan Antara Materi Dan Kegiatan P5 Itu Ada Kaitannya Dengan Mata Pelajaran Yang Ada Di Sekolah Kemudian P5 Memberikan Kesempatan Pada Peserta Tidik Untuk Mengalami Pengetahuan Sebagai Proses Saya Kasih Warna Yang Berbeda Untuk Belajar Dari Lingkungan Sekitar P5 Ini Diambilkan Materinya Sebaiknya Yang Ada Di Sekitar Sekolah Maupun Yang Ada Di Lingkungan Sekitar Peserta Didik Baik Kearifan Lokal Maupun Yang Menjadi Sumber Daya Di Sekolah Saya Contohnya Ini Berlimpah Yaitu Singkong Atau Ketela Pohon Dari Pohon Jati Makanya Dari P5 Dari Sekolah Kami Membuat Proyek Yaitu Satu Olahan Dari Singkong Kemudian Proyek Yang Kedua Adalah Yaitu Pembuatan Kompos Dari Daun Kering Satu Lagi Proyek Dari Sekolah Kami Yaitu Dengan Hidroponik Karena Disini Lahan Untuk Bibit Sayuran Juga Ada Juga Banyak Menglupa Jadi Dari Tiga Itu Kita Ambil Dijadikan Yang Namanya P5 Disini Nah Apa Yang Harus Ada Di Dalam Modul P5 Apa Yang Harus Ada Di Dalam Modul P5 Yang Pertama Adalah Disitu Adalah Topik Tema Dan Topik Judul Kemudian Fase Atau Jenjang Sasaran Kemudian Durasi Kegiatan Itu Sudah Saya Buat Alokasi Waktunya 10 Kali Pertemuan Kali 45 Menit Kemudian Fase Sekolah Saya Kan Karena Sekolah SMA Itu Di Kelas 10 Itu Berarti Fase E Kemudian Tema Yang Saya Ambil Segitu Banyaknya Tema Yang Khususus Untuk SMA Saya Mengambilnya Yang Gaya Hidup Berkelanjutan Subtemanya Ada Banyak Bapak Ibu Disini Salah Satunya Tadi Yaitu Membuat Kompos Dari Daun Kering Daun Jati Kemudian Yang Kedua Merancang Dan Membuat Baju Daur Ulang Dari Tas Keresek Yang Sudah Tidak Tidak Dipergunakan Durasi Kegiatannya Sudah Jelas Kematian Tema Jelas Pasal Jenjang Jelas Ini Informasi Umum Yang Harus Ada Di Modul P5 Atau Disebut Dengan Profil Modul Kemudian Yang Harus Ada Lagi Yaitu Tujuan Tujuan Disini Adalah Berisikan Pemerintahan Dimensi Elemen Sub Elemen Profil Pelajar Padasila Yang Menjadi Tujuan Projek Profil Disini Saya Mengambil Beriman Berkotoroyan 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 Kritis Pasti Yang Namanya Orang Itu Punya Agama Punya Iman Walaupun Macem-macem Agama Kemudian Untuk Proyek Pekerjaannya Kan harus Dengan Orang Lain Jadi Harus Berkotoroyong Tidak Bisa Bekerja Sendiri Manusia Itu Sebenarnya Tidak Bisa Bekerja Sendiri Manusia Sebagai Makhluk Sosial Itu Tidak Bisa Bekerja Sendiri Contoh Satu Saja Yaitu Baju Kita Harus Bekerja Sama Dengan Pertama Yaitu Yang Ngotong Baju Atau Penjahit Dua Yaitu Pabrik Yang Membuat Kain Pabrik Membuat Kain Juga Harus Berkotoroyong Atau Saling Membantu Dari Perusahaan Benang Perusahaan Benang Ambilnya Dari Petani Tapas Jadi Samuanya Itu Manusia Itu Hidup Di Dunia Itu Tidak Bisa Hidup Diri Sendiri Harus Berkotoroyong Kemudian Bernalar Kritis Bernalar Kritis Ini Masuk Ke Profil Pelajar Pancasela Yang Ada Di P5 Contoh Disini Kemarin Saya Membuat Yang Kompos Dari Daun Kering Daun Jati Itu Tidak Sekali Langsung Jadi Tidak 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 Langsung Sekali Jadi Dari Delapan Kelompok Itu Yang Jadi Hanya Dua Sekali Jalan Terus Yang Yang Enam Bagaimana Pak Yang Enam Itu Mengulang Lagi Jadi Bernalar Kritis Kenapa Kok Sampai Gagal Apa Yang Mengutap Gagalan Dinalar Dipikir Dicari Solusinya Kemungkinan Terlalu Panas Atau Bagaimana Disini Dimensi Elemen Dan Sub Elemen Harus Ada Modul P5 Kemudian Itu Rubrik Rubrik Penilaian Rubrik Penilaian Itu Dibagi Lagi Ada Perencanaan Kemudian Ada Hasil Produk Dan Laporan Di Perencanaan Pun Ada Persiapan Alat Dan Bahan Nah Nanti Rubrik Itu Saya Bikin Disini Pake Poin Bukan Nilai Tapi Poin Skor 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 Maksimalnya Adalah 4 Skor Minimalnya Adalah 1 Skor 1 Kurang Itu Hanya Menuliskan Rencangan Alat Dan Bahan Tapi Tidak Menyiapkan Alat Jadi Hanya Menulis Hanya Menuliskan Saja Hanya Menuliskan Saja Alatnya Tidak Disiapkan Tidak Ada Katakan Seperti Itu Jadi Hanya Keterangan Tulisan Saja Kemudian Nilai Cukup Alat Dan Bahan Kurang Lengkap Ada Alatnya Kemudian Kemudian Ada Tulisan Rancangannya Namun Alat Dan Bahannya Kurang Lengkap Kemudian Baik Penelian Baik Alat Dan Bahan Lengkap Tetapi Tidak Sesuai Dengan Gambar Rancangan Terus Skor Yang Maksimal Adalah 4 Skor Sangat Baik Yaitu Alat Dan Bahan Lengkap Sesuai Dengan Gambar Kemudian Dari Perencanaan Itu Nanti Ada Rancangannya Juga Di dalam Rancangan Itu Harus Ada Gambar Bukan Harus Tapi Di Gambar Rancangan Kita Akan Membutuh Proyek Apa Itu Harus Ada Rancangannya Kemudian Alur Sia Kemudian Juga Penggunaan Alat Penelianya Sama Penelianya Sama Tadi Yaitu Hanya Tulisan Kemudian Ada Tapi Kurang Lengkap Kemudian Ada Tapi Tidak Sesuai Terus Yang Terakhir Ada Sesuai Kemudian Hasil Akhir Produk Hasil Akhir Produk Bisa Dari Bentuk Fisik Bisa Dalam Bentuk Fisik Contoh Yang Saya Kerjakan Itu Kompos Kompos Itu Bentuk Fisik Ada Yaitu Kompos Yang Sudah Jadi Kemudian Laporan Jadi Setelah Setelah Membuat Rancangan Setelah Menyiapkan Setelah Ada Silt Produknya Tidak Sampai Berhenti Di Situ Saja Tidak Sampai Berhenti Saja Jadi Harus Harus Ada Laporan Dalam Laporan Itu Ada Kriteria Karakteria Juga Yaitu Kebermanfaatan Laporan Laporan Ini Bermanfaat Untuk Siapa Saja Untuk Apa Saja Seperti Itu Kemudian Sistematika Pelaporan Sistematikanya Seperti Pelaporan Kerja Ilmiah Kemudian Penulisan Kesimpulan Harus Ada Kesimpulannya Apa Kita Melakukan Proyek P5 Lebih Jelasnya Disini Ada Link Dari Google Drip Tentang Disini Rubrik Kalau Ini Kurang Jelas Nanti Bapak Ibu Bisa Ngeklik Ya Budian Bisa Dibantu Untuk Opas Link Yang Ada Di Materi Saya Ini Nanti Dibagakan Di Room Chat Biar Biar Bapak Ibu Bisa Melihat Langsung Nanti Bagaimana Ditolong G Nah Kalau Pengen Langsung Ini Sudah Saya Sediakan Ini Sudah Saya Sediakan Parcode Silahkan Ini Coba Di Scan Parcodenya Ada Yang Bisa Melihat Langsung Lihat Bisa Tapi Belum Bisa Scan Pakai Google Chrome Itu Nanti Masuk Ke Google Ada Seperti Simbol Kamera Bu Itu Nanti Di Di Arahkan Diklik Terus Diarahkan Ke Parcode Yang Saya Berikan Atau Pakai Aplikasi Khusus Juga Bisa Khusus Scan Parcode Tapi Tapi Kalau Memang Tidak Bisa Pakai Google Chrome Itu Loh Ya Pakai Google Chrome Bisa Itu Sudah Ada Yang Bisa Pak Ada Satu Pernanya Saya Handel Dulu Ya Bunda Ijin Sebentar Ada Yang Bertanya Dari Bunda Winti Di Kolom Chat Itu Ya Ijin Bertanya Pak Iya Ini Saya Bacakan Ya Ijin Bertanya Pak Apakah P5 Bisa Terintegrasi Dengan Pelajaran Karena Harapannya Kokurikuler Atau Di luar Pelajaran Supaya Less Muden Bisa Sangat Sangat Bisa Sangat Bisa Sangat Bisa Terintegrasi Dengan Pelajaran Intrakurikuler Atau Pelajaran Umum Yang Diajarkan Di Sekolah Masing-masing Bisa Sangat Bisa Nah Contoh Disini Adalah Kompos Yang Saya Buat Itu Kan Ada Pelajaran Yang Terintegrasi Yaitu MAPEL Yang Saya Ajarkan Sendiri Yaitu Biologi Terus Ada Juga Terintegrasi MAPEL Yang Lain Yaitu Ekonomi Kok Ekonomi Kita Bikin Kompos Itu Apa Hanya Harapannya Anak-anak Itu Bikin Kompos Apa Hanya Membuat Saja Kan Nanti Kedepannya Bisa Untuk Wirausaha Untuk Wirausaha Untuk Dijual Dikalkulasi Harganya Berapa Habisnya Untuk Bahan Berapa Berapa Ribu Kita Beli Kantong Plastiknya Untuk Pengempasannya Berapa Kita Membayar Orang Atau Mengganti Tenaga Orang Yang Bekerja Itu Berapa Kan Ada Keterkaitan Integrasi Antara P5 Yang Bisa Dikatakan Pelajaran Kokulikuler Dengan Pelajaran Intrakulikuler Sangat Ada Namun Saya Tekankan Di Sini Yang Namanya P5 Itu Jangan Mengada Ada Maksudnya Gini P5 Itu Jangan Membuat Peserta Didik Kita Menjadi Mengeluh Karena Susah Jadi Diusahakan P5 Itu Apa Yang Ada Di Sekitar Lingkungan Sekolah Atau Apa Saja Yang Ada Di Sekitar Lingkungan Peserta Didik Jadi Nanti Bahan Bahan Atau Sumbernya Itu Tidak Tidak Terlah Gimana Bahasanya Agar Bersetan Bibi Itu Tidak Susah Untuk Mengolah Untuk Mendapatkan Bahan Atau Bagaimana Jadi Kemarin Sharing Sharing Dengan Teman Yang Dari NS BBB Itu Juga Kalau Bisa Yang Kearifan Lokal Itu Bisa Dijadikan P5 Kearifan Lokal Kearifan Lokal Bisa Dijadikan P5 Di Hibah Seperti Itu Kearifan Lokal Itu Kearifan Lokal Itu Apa Yang Melipat Disitu Yang Belum Disentuh Seperti Yang Kita Percaya Daun Jadi Yang Sudah Jatuh Ke Tanah Itu Kan Hanya Membusuk Saja Belum Disentuh Sama Masyarakat Sekitar Belum Disentuh Paling Hanya Dipakar Ditibun Gitu Saja Ditibun Pun Tidak Semua Orang Kita Manfaatkan Sebagai Bahan Untuk Membuat Kompos Dari Daun Kering Apakah Sudah Jelas Ada Yang Tanya Lagi Kalau Tidak Ada Pertanyaan Saya Lanjutkan Lagi Saya Lanjutkan Lagi Poin Yang Harus Ada Lagi Di Modul P5 Itu Adalah Aktivitas Disini Aktivitas Itu Alur Aktivitas Proyek Prokel Secara Umum Kemudian Penjelasan Detail Tahan Kegiatan Dan Akses Minya Aktivitas Bagaimana Yaitu Yang Digunakan Untuk Merancak Kegiatan Yang Dilakukan P5 Jadi Alur Kegiatannya Harus Dilancang Alur Aktivitas Jadi Pertama Kita Harus Ngapain Dulu Peserta Dede Harus Diapakan Dulu Dengan Bahan Itu Dengan P5 Itu Mungkin Pengen 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 Literasi Tentang P5 Yang Akan Dibuat Jadi Seperti Itu Tidak Harus Langsung Praktek Jadi Dikenalkan Dulu Diputarkan Contoh-contohnya Kemarin Dulu Saya Dikenalkan Dikenalkan Dulu Apa Itu Kompos Banyak Apa Sajanya Bisa Dikuat Kompos Kemudian Saya Carikan Video Video Pembuatan Kompos Yang Ada Di Youtube Kita Puterkan Dulu Di Setelah Silah Kita Memutarkan Video Pembuatan Kompos Diberikan Ice Breaking Seperti Kuis Atau Video Ice Breaking Yang Lainnya Kemudian Di Aktivitas Di Ada Penjelasan Secara Detil Tiap Tahapan Kegiatan Beserta Asesmen Itu Yang Harus Ada Poin Yang Harus Ada Di Modul P5 Aktivitas Nah Ini Contoh Contoh Aktivitas Contoh Aktivitas Di Disini Tujuan Pembelajarannya Peserta Didik Dapat Memenuhi Manfaat Dari Kompos Kemudian Sampah Yang Dijadikan Untuk Dijadikan Kompos Peserta Didik Dapat Mempelajari Beberapa Metode Kompos Ini Di Tahap Satu Kita Butuh Berapa Jam Untuk Melakukan Tahap Satu Katakan Disini Kemarin Saya Buat 6 Jam 6 6 Kali 45 Menit Kemudian Bahan Banyak Apa Saja Bisa Jurnal Kemudian Alat Tulis Jurnal Peserta Alat Tulis Buku Bacaan Kemudian Perangkat Audiovisual Komputer Jaringan Internet Narasumber Kemudian Kunjungan Kalau Perlu Biar Tahu Anak Itu Oh Ini Kita Menuju Pembuatan Kompos Biar Tahu Cara Pengolahannya Dan Sebagainya Untuk Literasi Kemudian Peran Guru Yaitu Sebagai Moderator Kemudian Fasilitator Arasumber Supervisi Maupun Sebagai Konsultan Kemudian Persiapan Guru Memperkenalkan Kepada Tidik Mengenai Tema Memanfaatkan Sampang Komantar Tugas Disini Disini Ada Tujuan Ada Waktunya Kemudian Bahan Kalau Bisa Peran Guru Ada Muncul Persiapan Itu Apa Saja Laka Laka Yang Dilakukan Oleh Guru Kemudian Pelaksanaan Bagaimana Cara Pelaksanaannya Untuk Pengenalan Masalah Disini Tugas Tugas Ini Nanti Tugas Ini Adalah Untuk Perserta Didiknya Perserta Didiknya Lakukan Observasi Observasi Dulu Observasi Dulu Jadi Melihat Dia Seperti Itu Macam Macam Tahap Ada Di Pali Saya Ada Tbetapa Ambilkan Salah Satu Tahap Saja Saya Ambilkan Salah Satu Tahap Saja Alur Kemudian Assessment Ini Saya Ambilkan Salah Satu Saja Asezmen Keterampilan Ada Sikap Ada Keterampilan Ini Saya Ambil Yang Keterampilan karena berkenaan dengan pembuatan kompos, dengan pembuatan kompos. Hampir sama dengan yang tadi, indikator yang diamati adalah perencanaan, kemudian yang kedua adalah pelaksanaannya bagaimana, kemudian hasilnya. Nah, produk juga harus dibahas di situ. Nah, ini alor asmen, dibantu Bu Dian sama Bu Ika untuk teman-teman yang lain, biar langsung mengarah ke file yang sudah saya simpan di Google Drive, atau bisa di-scan parkournya di sini, di-scan parkournya. Silakan dicoba dibuka, ya, silakan dicoba dibuka. Sampai di sini ada yang mempertanyakan materi yang saya paparkan sebelum saya lanjutkan lagi. Monggo. Ya, ada Pak Amrul, ini dari Zelda. Saya masih bingung, Pak. Kearifan lokal di lokasi kami hanya banyak pabrik-pabrik, Pak. Malah limbah yang berlimpah. Apa yang harus diambil dari kearifan lokalnya? Limbah yang berlimpah. Nah, bisa saja. Bagaimana cara mengolah limbah itu, biar tidak menjadi bahan pencemar lingkungan. Ya, nanti kan bisa bekerja sama dengan stakeholder yang lain. Bisa ke dinas lingkungan hidup, bagaimana cara mengolah limbah itu sendiri. Kearifan lokalnya itu bisa dikemas sedemikian rupa, walaupun itu sebuah limbah. Ini sama dengan di daerah rumah saya. Itu kan ada pabrik tahu dan pabrik tempe. Itu kan pasti ada limbahnya cairan. Itu dulu itu sampai mengotori sungai. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Karena limbahnya itu diolah untuk dijadikan tambahan makanan ternak. Diolah sedemikian rupa menjadi suplemen tambahan makanan ternak. Jadi, ibaratnya itu limbah pun masih bisa didunakan. Atau mungkin kalau memang itu terlalu berat, limbah, maksudnya proyek P5-nya mengambil pokok bahasan limbah terlalu berat, cari kearifan lokal yang lain yang bisa diunggah, dijadikan P5. Tapi catatannya jangan memaksakan. Jangan memaksakan P5 ini kepada peserta didik. Jadi sekiranya peserta didik tidak mampu tetap dipaksakan. Karena sekolah pengen eksis, pengen dibilang wow, pengen dibilang wah. Karena sekolah yang lain belum mengadakan. Itu jangan sampai seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin? Tidak ada, Pak Amrul. Mau mau dilanjut. Oke. Ini silakan dicoba ya. Dibuka. Itu langsung mengarah ke Google Drive. File ke Google Drive saya. Kemudian, apa yang harus ada di P5? Yang nomor mata adalah assessment. Assessment. Di sini assessment. Assessment ini instrumen pengolahan hasil untuk menyimpulkan pencapaian proyek profilnya. Cuma seperti tadi. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada hasil. Ini yang dibahas. Deskributnya peserta didik mampu memilah dan memilih. Ini ada yang paham. Memilah itu bagaimana, memilih itu bagaimana. Bukan hanya memilah saja. Bukan hanya memilih saja. Jadi dipilah. Jadi dipilah itu dibuat jadi beberapa bagian. Oh, ini sampahnya sampah organik. Oh, sampahnya ini anorganik, plastik. Berarti tidak bisa. Dari sampah organik pun dipilih lagi. Setelah dipilah-pilah, disendirikan, kemudian dipilih lagi. Mana yang bisa dijadikan kompos? Jadi seperti itu. Kemudian perencanaan. Peserta didik mampu membuat proposal. Diharapkan peserta didiknya tidak pinter pandai praktek saja. Tapi juga diharapkan untuk membuat proposal yang nantinya. Tujuan akhirnya pada pelaporan. Di pelaporannya ada. Hasil laporan praktek P5-nya ada. Jadi ya sama seperti praktikum di kuliah-kuliah itu ada laporannya. Nah, kemudian pelaksanaan. Peserta didik menyediakan alat yang dibutuhkan. Peserta didik mengerjakan proyek dengan langkah yang tidak diperkenalkan. Kemudian peserta didik dapat menyediakan proyek yang tidak diperkenalkan waktu. Kemudian juga, produk hasil karyanya berupa popos bisa digunakan untuk berpunuh sendiri. Pembeli kompos itu tertarik. Jadi ada dua hasil nanti. Ada dua hasil. Yaitu produk komposnya itu maupun video. Biasanya kan untuk pemasarkan kompos bisa lewat yang namanya akun Medsos. Kita tambahin video pembuatannya biar si pembeli kompos itu tertarik. Jadi dimodifikasi sedemikian rupa. Lanjut, Ge. Ada pertanyaan lagi. Dari Bunda Farida Aryani, Ijit berkata untuk hasil akhir kegiatan P5, apakah harus selalu berbentuk produk? Apakah hasil akhir P5 itu berbentuk produk? Tidak. Tidak. Tidak harus. Tidak harus produk. Jadi sebuah pemikiran pun bisa. Tapi biasanya dihimbau, dihimbau itu, kalau ada produk yang muncul, itu kan punya nilai tersendiri. Dibenak para peserta didik. Oh, saya bisa membuat seperti ini. Oh, bisa membuat seperti ini. Jadi dihimbau. Bukan diharuskan, bukan diwajibkan. Dihimbau. Dihimbau produk. Jadi biar peserta didik ini memiliki, apa ya namanya ya, gengsi tersendiri. Oh, saya bisa membuat kompos. Ternyata seperti itu. Jadi seperti itu. Ya, tidak. Tapi tidak wajib. Saya bertanya. Ya. Ternyata juga sistem mengenai produk ya. Ternyata tentang produk itu sangat bagus sekali. Kadang-kadang guru-guru itu membayangkan yang namanya produk itu seperti hasil suatu bisnis atau suatu hasil usaha. Padahal produk itu kan hasil karya gitu kan ya Pak. Ya, ya. Ya, bukan harus produk industri. Ya, betul. Cuma kadang guru-guru itu sekalang begitu pikirannya itu namanya produk itu sesuatu yang bagaimana. Seolah kayak heboh gitu. Ketihannya dulu waktu lagi awal-awal muncul yang namanya proyek-proyek pembelajaran itu orang menganggap proyek itu seolah kayak sesuatu. Jadi kayak tukang bangunan gitu. Proyek itu membangunan. Yang ribut-ribut, kalau kan bukan gitu kan. Jadi kadang ini masih ada masalah-masalah pemahaman-pemahaman yang kurang dipahami gitu. Terutama tentang produk. Mungkin Pak Amru bisa memberikan penjelasan produk di kurikulum merdeka gitu ya. Untuk pembelajaran di sekolah-sekolah itu. Apakah, apa itu namanya, pengertiannya gitu. Dan kira-kira untuk memudahkan guru-guru paham tentang produk, mungkin Pak Amru bisa menjelaskan lebih rinci. Terima kasih. Iya, iya, iya. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Yang namanya produk itu tidak harus ada barangnya. Tidak harus ada barangnya. Kemarin di kelompok, di sekolah kami, itu yang proyek yang kedua itu ngambil tema kewirausahaan. Kewirausahaan. Peserta Didik juga ada yang tanya. Pak, ini wajib, kan di sini ke arahan lokalnya kan singkong kan ya. Kewirausahaannya berarti kan menjual, membuat singkong menjadi beberapa olahan yang nantinya akan dijual. Ada yang tanya. Pak, ini kewirausahaannya di sini apa harus menghasilkan produk seperti kripek singkong atau bagaimana? Tidak. Teman kami ada juga yang berbisnis jual pulsa. Itu bisa dimasukkan. Itu bisa dimasukkan. Dengan jual pulsa itu kan kita tidak harus ada produk. Kita sebagai mitra penjual pulsa-nya kan agen kan bisa. Akin kan bisa. Berarti kita hanya menjual jasa. Kita hanya menjual jasa. Berarti kan produk pun seperti yang dikatakan bunikan tadi, produk harus ada seperti di pabrik, harus ada seperti kulit. Tidak. Jadi ilmu, hasil karya pun itu sudah merupakan produk dari peserta didik. Seperti itu. Jadi tidak harus produk seperti di pabrik, kemudian proyek yang seperti kulit. Tidak. Jadi benar yang dikatakan bunikan itu yang namanya produk itu hasil karya. Nah hasil karya ini kan bisa berubah benda. Bisa ada wujudnya atau jasa. Nah kalau jasa kan tidak ada wujudnya. Itu kan bisa. Proyek itu kan berupa suatu penelitian ya kan Pak ya. Bukan suatu pembangunan. Kayak proyek itu kan. Bukan. Bukan. Boleh. Intinya apa yang ada di situ tidak memberatkan, tidak memberatkan peserta didik dan itu bisa berjalan. Itu bisa berjalan. Jadi seperti itu. Makanya kemarin saya juga sempat-sempat mau menampilkan yang kompos itu. Saya pikir-pikir kompos itu apa yang bisa dibuat kompos. Apa yang di sekitar sekolahan itu apa. Ternyata daun kering dari daun jati yang sudah jatuh ke tanah itu melimpah. Sama masyarakat sekitar atau peserta didik itu sendiri. Jadi kalau dirumah kan juga punya tanaman jati itu di pinggir-pinggir-pinggir pekarangan itu hanya dipakar. Kemudian hanya di pinggun saja. Nah ini jadi ide. Jadi kami biar anak-anak itu paham. Oh ini ternyata bisa menghasilkan sesuatu. Kalau kita olah dengan orang. Kalau kita modifikasi dengan orang. Bapak batasannya Pak ya. Misalkan kita menjelaskan suatu proyek. Karena banyak sekali beberapa isu di antara beberapa guru-guru. Misalkan proyek itu harus setahun dua kali atau setahun sekali. Sedangkan guru-guru bingung. Kalau setahun sekali proyek itu dilaksanakan. tidak ada batasan maksimal tidak ada batasan maksimal jadi bisa dibuat berkala maksudnya kurun waktunya bisa kita tentukan dalam satu tahun itu dalam satu tahun pelajaran itu kita bisa bikin proyek P5 satu atau dua atau tiga itu tergantung seperti ini operasi dengan telur asin kan eh makanan lokal di tempat saya misalkan telur asin ya telur asinnya cuma seminggu sulit juga ya kalau telur asin sampai sebulan gitu kayaknya kita akan payah terus ada lagi ubatan lokal banyak ini buka itu bisa dikembangkan gitu nah ya telur asin orang berpikirnya kan hanya dari telur bebek yang lebih banyak dicoba saja inovasinya dicoba saja kalau akhirnya ya bisa diganti dengan coba diganti dengan telur ayam telur ayam goreng bisa diganti telur ayam bagaimana nanti Nah kalau memang itu berhasil dan berjalan bisa kan ini itu inovasi inovatif kemarin dulu saya pernah bikin ya apa ya waktu masih mapel prakarya bukan PKW masih mapel prakarya saya jadi pembinanya pembinanya itu anak didik saya 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 himpok untuk membuat telur asin tapi dari dari telur puyuh dari telur puyuh ya dari telur puyuh dan medianya itu tidak pakai apa ya serbuk bata tidak tapi pakai air jadi telur puyuhnya itu direndang air yang sudah diberikan garam kemudian kalau mau memang ada rasa rasa pedas atau rasa apa itu dikasih serbuk cabai airnya itu jadi direndang disitu jadi sehari dua hari sudah bisa digunakan kan telur asin bener tadi pun ikan kan hanya seminggu seminggu sampai dua minggu Pak selanjutnya bagaimana inovasi saja mungkin satu bulan ini kita bikin dari telur bebek ya kemudian bulan berikutnya kita tapi pakai telur puyuh berikutnya lagi kita bikin telur ayam jadi bervariasi kemudian medianya media dari eh batu-batu yang sudah ditumbuk yang jadi serbuk itu kemudian diganti saja pakai air airnya dikasih macam-macam ada yang dikasih tambahan serbuk jahit dan lain-lain jadi rasanya macam-macam nanti bervariasi rasa jadi bisa sepertinya tinggal tinggal kita bu ya tinggal kita sebagai pengacar itu bisa berinovasi apa enggak kalau kita bisa berinovasi berserta didik juga juga bisa nanti mengikuti alur kita mengikuti alur pasti juga harus ada sumbernya tidak salah-salah jadi semisal mereka coba-coba bikin tolerasi jadi dari telur kodok kan nggak mungkin gitu Pak ya ya makanya ya itu tadi ya seperti itu dicoba saja ya dicoba saja jadi proyek bisa lebih dari dua dalam setahun ya Pak ya bisa-bisa ini ini di sekolah kami khusus yang tim-tim saya ya tim saya itu kan proyek 3 proyek 3 itu satu tahun itu ada tiga kemarin semester satu itu bikin kompos kemudian tapi tetap di semester 2 kompos tetap saya jalankan bu kompos tetap saya jalankan saya tambahin lagi biopori jadi buat bikin biopori lubang resapan itu lho Bu kan di sekolah kami kan di di daerah dekat di dekat hutan tapi di dataran yang rendah jadi kalau hujan lebat itu 2 jam atau 3 jam itu banyak di 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 Manhankan atau upload juga bisa menjadi Hai juga ada Pak apa tele-hal hal-hal yang membuat guru juga mengalami apa itu namanya hahal yang yang bingung gitu pada saat kita membuat proyek seperti Halnya kan Bapak membuat kompos di sekolah. Itu biasanya kita gunakan di jam keberapa. Dan misalkan seperti halnya juga di PAUD ya Pak ya. Itu misalkan pada saat proyek berlangsung, mereka bertanya. Misalkan Bapak ada pelajaran proyek. Itu masih ada nggak sih pelajaran biografi, matematika, bahasa di dalam sehari itu. Sama halnya seperti di PAUD pada saat kita menjalankan kompos. Adakah di salah satu itu ada pembelajaran kognitifnya, bahasanya, seninya. Apakah masih tetap berjalan pembelajaran inti sehari-hari pada saat kita menjalankan proyek. Jadi agar tujuan capaian itu tercapai semua. Berarti waktu dan pelaksanaan ya. Kembali lagi ke materi. Di hari-hari RTPH-nya itu kita bisa menyusun dengan bagus. Semuanya itu tercapai di, kalau di PAUD kan tiga CP-nya itu tercapai. Enamnya tercapai, jati dirinya tercapai, dan setiap literasinya. Itu kan yang di awal yang, ini loh Bu. Pelaksanaan P5 dilakukan secara fleksibel. Baik dari segi muatan, kegiatan, maupun waktu pelaksanaan. Nah, itu tinggal pihak sekolah masing-masing bagaimana cara pengemasnya. Kalau di sekolah kami, itu di jam-jam terakhir, Bu. Di jam-jam terakhir. Bukan di luar jam. Setelah pulang, tidak. Di jam-jam terakhir. Di jam-jam terakhir. Jadi dikhususkan jam terakhir, di hari apa, itu kita laksanakan P5-nya. Kalau teman saya yang beda kabupatenya, itu di hari lain khusus. Jadi dari seminggu itu diambilkan hari khusus. Khusus hari itu digunakan untuk proyek P5. Jadi tidak ada pelajaran yang lain. Kemudian teman saya yang sekolah yang lain lagi, itu setelah pulang sekolah. Jadi setelah selesai pelajaran semuanya, sekolah dia itu ngambil tiga hari. Tiga hari. Mulai dari Rabu, Kamis, Jumat. Itu setelah pelajaran di sekolah itu berakhir semua. Jadi anak itu seperti ekstra. Ekstra kurikuler gitu loh, Bu. Jadi seperti ekstra kurikuler. Jadi setelah pulang, tidak langsung pulang. Jadi lanjut ke proyek P5. Ini Pak yang dimaksud, ada perbedaan modul ajar antara modul ajar dengan modul proyek. Jadi ini apa yang dimaksud, Pak? Karena perbedaan dalam pelaksanaan. Di sini maksudnya gini loh, Bu. Modul ajar, tapi modul ajar yang khususnya untuk P5. Bukan modul ajar untuk pelajaran intrakurikuler. Betul. Jadi ada dua yang disebut. Berbeda itu di situ gitu ya pelaksanaannya. Iya. Kalau modul ajar pelajaran intrakurikuler kan ya seperti itu. RPP disebutnya RPPH gitu Pak. Ada RPP, ada RPP, ada IMateri, dan lain sebagainya. Ada LKPD. Sepertinya di P5 juga ada. Tapi ini kita lakukan secara fleksibel saja. Kita lakukan secara fleksibel. Semampu kita kemudian tidak memberatkan anak, tidak memberatkan bapak, ibu, guru, pengajar. Silahkan. Di sini saya kasih warna yang berbeda yaitu fleksibel dari senti muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Itu tinggal koordinasi dengan penggerdi-penggerdi sekolah. Baik kepala sekolah, kemudian waka kurikulum, waka kesefaan, waka humas, dan lain sebagainya. Itu harus bersinergi, harus kerjasama. Kalau dipaksakan ya enggak bisa, ibu. Jadi seperti dirapatkan dulu. Ini enaknya bagaimana di luar jam, atau di sela-sela, di tengah-tengah jam, atau di jam terakhir seperti sekolah saya, atau kita ngambil hari khusus untuk itu. Ini kan fleksibel. Waktunya fleksibel. Muatannya pun fleksibel. Tiba harus bikin es krim. Atau bikin ini, padahal di situ tidak ada. Tidak ada bahan. Bahannya harus ngambil di kabupaten lain. Lama juga enggak. Bisa juga memaksakan seperti itu. Jadi, proyeknya ada. Nah, teman saya itu yang di dekat sungai itu kan tanah liat, bu. Proyeknya itu disuruh bikin batu batah. Serta didiknya disuruh bikin batu batah. Yang bagus, dengan kualitas yang bagus. Ada, ada teman saya yang seperti itu ada. Jadi, proyeknya enggak harus sekolah yang memunculkan. Jadi, proyek yang kearifan lokal yang sudah ada itu dimanfaatkan bisa. Ada lagi yang bertanya, Pak. Kalau enggak, lanjutkan. Ya. Mau lanjut apa mau langsung ke pertanyaan dulu? Moga. Pertanyaannya bagaimana? Nanti setelah saya jawab, terus lanjut. Bunda Parida Aryani, TK Arni Jember. Kegiatan P5 di Pak Ud dilakukan dengan waktu sendiri. Karena ada tiga kegiatan pembelajaran di Pak Ud. Kegiatan intrak, kegiatan P5, dan kegiatan ekstra. Apakah begitu? Maksudnya gimana maksudnya? P5 ini. Maksudnya gini, Pak. Kan di PAUD itu, Pak, ya. Karena saya orang PAUD. Ini pertanyaan dari Dibu Faridah Ani. Biasanya PAUD P5 itu dilakukan waktu sendiri. Jadi, karena ada tiga kegiatan di PAUD. Untuk PAUD itu ada kegiatan intra, terus ekstra, dan kegiatan ekstra, dan kegiatan ekstra, gitu kan. Kegiatan ini, intra dan P5, dan kegiatan ekstra. Apakah mereka sendiri-sendiri, atau sekaligus dalam satu hari, maksudnya seperti itu, Bu Faridah Aryan. Nah, balik lagi ke yang saya paparkan dari awal tadi. Flexible. Monggo. Tinggal pihak sekolah bagaimana cara mengemas. Dikelola sekolahnya, gitu ya Pak. Iya Pak, Pak Riesel. Gisa dikelola di sekolahnya, maksudnya gini, tidak harus satu hari itu tiga acara itu. Tidak. Diselingi pun. Misal, Senin itu untuk ekstra apa, selesai untuk ekstra apa, Rabu Kamis, bisa digunakan untuk yang kogelukur Rp5. Jadi benar yang dikatakan Pak Riesel. Jadi, pandai-pandainya sekolah itu, gimana cara mengelolanya? Jadi seperti itu. Satu lagi ini dari Kristina Mukti Aji. Ini saya nggak tahu Bapak-Ibu ya. Maaf izin bertanya Pak, kebanyakan dari pengamatan saya, P5 lebih ke kegiatan new folia seperti market day salah satunya. Bila saya perhatikan dari penjelasan kelas daring malam ini, kesimpulannya adalah P5 menghasilkan karya atau ide atau proyek dari oleh dan untuk siswa, serta efek-efeknya dapat diimplementasikan ke lingkungan sekitar. Apa benar demikian Pak? Suaranya Bu Ika terputus-putus. Bisa diulangi lagi? Saya ulangi Bu Ika. Saya coba ya Bu Ika. Maaf izin bertanya Pak, kebanyakan dari pengamatan saya, P5 lebih kegiatan. P5 lebih kegiatan. Futus-futus Bu Ika? Bisa dibantu yang lain? Baik Bu Ika, saya gantikan aja Bu Ika. Kayaknya jaringan Bu Ika, jadi kadang ada, kadang nggak suaranya Bu Ika. Dia bunuhkan, monggo. Dia itu bertanya Pak dari Krisna Mufni ini, dia ingin menjelaskan bahwa kesimpulan dari P5 ini menghasilkan karya, menghasilkan ide dan proyek dari dan oleh dan untuk jadi dari oleh dan untuk siswa. Kesimpulannya. Serta efeknya ini dapat diimplementasikan ke lingkungan sekitar. Apakah benar demikian Pak? Iya, bisa. Bisa diimplementasikan ke lingkungan sekitar. Terutama di lingkungan sekitar siswa, lingkungan rumah, lingkungan rumah masyarakat. Itu bisa diimplementasikan. Bisa. Bisa diimplementasikan. Bisa. Jadi tidak gini. Jadi tidak gini. Setelah di sekolah selesai P5, rumah sudah, di rumah tidak bisa diimplementasikan. Tidak bisa diapa-apakan. Tidak seperti itu. Sangat bisa diimplementasikan. Sangat bisa. Makanya itu tadi saya katakan sebaiknya dihimbau dari kearifan lokal ataupun apa saja yang ada di daerah sekitar peserta didik. Jadi apa yang bisa digali itu apa saja yang bisa digali dan dijadikan P5. Jadi seperti itu. Ini ada yang menarik juga nih dengan kata-kata euforia. Ini Pak nih. Ya. Boleh ini apa? Ingin meminta bertanya lagi penjelasan dari Pak Amru mengenai euforia seperti market die. Ini kebanyakannya beberapa orang menganggap bahwa implementasi dari produk itu adalah berupa suatu penjualan. Apakah benar seperti itu juga? Dan ini maksud dari bahasa implementasi ini bisakah Pak Amru bisa menjelaskan? Karena kadang-kadang orang pikirannya euforia market die euforia dari menghasilkan suatu produk. Berarti harus dijual ke masyarakat. Bertanda itu berhasil atau tidaknya. Apakah seperti itu? Lalu ada kata-kata dari implementasi ini mungkin Pak Amru bisa lagi menjelaskan lebih rejik. Jadi gini. Seperti tim-tim saya sendiri. Proyek-proyek tim 3. Tim proyek 3. Kan mengangkat gaya hidup yang berkelanjutan. Ada kompos. Ada biopori. kemudian ada tadi baju dari daur ulang. Daur ulang plastik. Nah, implementasi kemasyarakatnya tadi dikatakan apa kan kebanyakan melulu harus menjual. Iya kan? Harus menjual market die. Tidak. Sama seperti biopori. Akhirnya bisa seperti itu kan? orang kan tidak beranggapan seperti itu. Tidak. Tidak. Anggapannya tidak harus langsung menjual jual para, menjual jasat. Tidak. Tidak. Langsung dia aplikasikan seperti ini. Tadi sudah saya katakan. Tim saya itu membuat biopori juga. Biopori itu mengurangi genangan air. Ya manfaatnya. Kemudian untuk membantu apa itu? Sirkuasi di dalam tanah. Sirkuasi udara di dalam tanah. Kita kan kalau membuat yang namanya lubang biopori di dalam tanah kan tidak bisa dijual. Tidak bisa dijual. Tapi kan bisa diimplementasikan. Ya, bisa diaplikasikan. bisa dipraktekan di dalam keseharian. Di dalam keseharian beserta didik. Rumahnya mungkin terkenang air. Oh, gimana caranya rumah saya terkenang air. Tapi bukan terkenang air banjir loh ya. Air kenangan itu kok lama untuk merasa ke dalam tanah. Itu bisa diaplikasikan. Jadi tidak harus. Karena yang namanya market day kali Pak. Jadi jurnal dari akhir proyek kita adalah penjualan mungkin sepertinya berkaitan dengan ekonomi gitu kan. Peningkatan ekonomi pada masyarakat. Nah, itu judulnya itu. Bukan market day. Market day juga namanya market day. Itu kan menjual. Padahal ini maksud kepada literansi finansial ya Pak ya. Iya. Jadi sebenarnya P5 itu ya gimana ya. Tidak harus menjual. Tidak harus mengaplikasikan kelingkungan sekitar pun boleh dan bisa. Seperti itu. Lanjut ya. Bagikan kompos kan juga berkaitan dengan apa memeringankan ekonomi masyarakat kan dengan dibagikan di kompos walaupun tidak dijual tapi dibagikan kan juga ada baiknya gitu ya. Dibagikan dibagikan atau dipakai sendiri. Kalau dipakai sendiri kan berarti mengurangi sampah. Lipit menembahkan Saripa. Maaf Bunda Niken materi Pak Amlu masih banyak jadi untuk yang bertanya atau pertanyaan saya handle dulu ya soalnya ini satu materi lagi yang sangat bagus belum keluar yang tipis tanya. Moga Pak Amlu lanjutkan dulu. Ya Pak Amlu silakan. Nah ini ini biasanya tadi ini nyampung dari Bumi Kat. Pak modul pembelajaran P5 itu sama apakah sama dengan yang modul pembelajaran mata pelajaran interakumikular? Tidak. Tapi bisa bersinergi terus bagaimana dengan RPP dan bahan ajarnya? Untuk RPP dan bahan ajar yang ada di dalam P5 itu sebaiknya juga ditambahkan atau ditampilkan agar kita atau orang lain lebih paham jika di dalam modul itu atau modul yang kita buat ada tahapan-tahapan pengajaran baik itu model pembelajaran metode pertegatan pembelajaran makalah pembelajaran walaupun tadi dijelaskan di awal P5 muatannya tidak haruslah sama dengan pelajaran interakurikular. Jadi oh berarti ada sinergi dengan yang di asarkan di RPP nya ada bahan acarnya ada jadi seperti itu bunyikan maaf saya potong bikin Pak Amnul dan yang lainnya untuk pertanyaan atau yang mau bertanya saya handle dulu ya Pak soalnya materinya kan baik yang di PSTAR belum keluar Bu maaf ya kita lanjut ke materi soalnya yang beberapa yang Jafri menunggu tipe PSTAR katanya nanti untuk RPP dan bahan nanti untuk RPP dan bahan acar ada di sini langsung di klik saja nanti bisa diakses sendiri ya di parkodenya ataupun tinggal bisa dibagikan materinya nanti nanti langsung di itu itu cara membuat modul ajar P5 jadi se-flash mungkin intinya tidak memperkenalkan peserta didik tidak memperkenalkan pembakar pengajar jadi seperti itu lanjut di materi berikutnya Pak Amnul iya lanjut materi berikutnya sebentar iya bos sebentar saya bukakan baik baik Bu Saripa disempan dulu ya pertanyaannya mudah-mudahan masih berlaku sebentar Pak Amnul akan menjelaskan bagi teman-teman yang lain melicet tidak apa-apa nanti akan kita bacakan kalau masih ada waktu nanti dijadikan satu saja dari beberapa pertanyaan sudah sudah terlihat sudah terlihat bisa Pak bisa sudah terlihat cara menyusun cerita cerita praktik baik dengan menggunakan modus star yaitu situasi tantangan aksi refleksi hasil dan dampak ini bersama dengan yang tadi harus disini harus ada identitas identitas yang jelas lokasi yang disini yang dimaksud adalah lokasi kita melakukan praktik baik nah itu lokasinya dimana ini contoh yang sudah saya lakukan yaitu di sekolah saya jelas disini lokasinya dimana kemudian lingkup pendidikan karena saya mengajar karena saya mengajar di SMA ya di SMA tapi tepatnya di kelas kalau bisa kemudian tujuan yang ingin dicapai ini nah tujuannya akhirnya disini saya yang pertama yaitu menggunakan metode pembelajaran model pembelajaran PPL dengan menyimak video dan media Aukman reality untuk Aukman Aukman reality bagaimana Pak nah sama seperti tadi yang sudah saya saya sampaikan ke Bapak Ibu lewat tadi yang P5 itu sebenarnya Bapak Ibu kalau melakukan scan per kode yang saya bagikan kemudian membuka link itu merupakan media Aukman reality yang seperti itu makanya saya bikin seperti itu saya sambungkan dengan yang disini dengan praktek bagi yang saya lakukan kan kadang ada yang tanya ARVR atau yang satunya lagi ada apa ya AI Aukman reality itu yang bagaimana Pak yang Aukman reality enggak sebenarnya Aukman reality enggak Bapak Ibu membuat media pembelajaran pakai yang namanya PPT PowerPoint Canva dan lain sebagainya itu pun sudah Aukman reality nah disini tujuannya yang akan dicapai harus jelas kemudian penulisnya siapa penulisnya yaitu kita kemudian tanggal pelaksanaannya tanggal pelaksanaannya itu juga harus dimunculkan kemudian S ya start tadi S situasi situasi disini nanti yang dikaji adalah kondisi kondisi dimana yang menjadi latar belakang masalah kemudian mengapa praktek ini penting untuk dibagikan kemudian apa yang menjadi peran penting atau tanggung jawab Anda atau kita sebagai pengajar dalam praktek itu nah situasi situasi yaitu latar belakang latar belakang permasalahan yang dihadapi kita di dalam pembelajaran bisa di dalam pembelajaran Pak apakah yang namanya praktek baik itu hanya melulu hanya 100% mutlak harus pembelajaran tidak pembiasaan adab yang baik pun bisa dijadikan yang namanya praktek baik contohnya yaitu membuang sampah setiap sebelum dimulai pembelajaran biasanya kan ada di lokor-lokor meja peserta didi itu kan masih ada sisa-sisa bungkus apa yang ditinggalkan itu sebelum dimulai pembelajaran bisa digunakan maksudnya bisa dibersihkan nah kebiasaannya seperti itu bisa dijadikan praktek baik tidak harus 100% mutlak pelakang baik itu berkaitan dengan pembelajaran atau pelajaran tidak tapi tapi yang saya tampilkan ini yaitu yang berkenaan dengan pembelajaran latar belakang permasalahan yang muncul ini pembelajaran yang belum menerapkan sumber belajar yang variatif dan inovatif dimana kegiatannya hanya terkata dengan buku teksajen di kondisi yang melatar belakangi juga harus diangkat yang dianggami harus diangkat kemudian disini kenapa praktek baik PT harus dibagikan praktek baik harus dibagikan disini itu pentingnya di era 4.0 4.0 seperti sekarang ini tidak hanya dituntut untuk menguasai konsep atau semangat materi yang diajarkan tetapi harus memiliki skill atau kemampuan dalam berpikir kritis dan menganalisis serta memencahkan sebuah permasalahan yang dihadapi di lingkungan sekitarnya nah ini ini kenapa pakai augment reality ini saya saya kaitkan dengan yang namanya gadget atau HP HP kalau di murid saya atau di murid di murid Bapak Ibu yang kelas SD, SMP, SMA dan SMK itu kan bukan barang mewah bukan barang langkah malah menjadi kebiasaan dalam keseharian pegang yang namanya gadget nah di dalam gadget ini bagaimana cara kita mengemas di pembelajaran yang baik dengan menggunakan gadget seperti itu terus disini apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini ya kita kan perannya apa kita perannya kan guru guru sebagai apa sebagai fasilitator pembelajaran untuk melaksanakan apakah menjadi dan mengajar seperti itu ada kaitannya nah dari situ dari permasalahan yang muncul ini mendorong saya untuk melakukan praktik pembelajaran dengan model PBL atau problem besi dening dengan pendidikan permasalahan scientific di sub materi ini ini jadi poin-poinnya itu poin-poinnya situasi ini kondisi yang melatar terbelakang kemudian mengapa harus praktik baik ini harus dibagikan itu alasannya apa kemudian apa yang menjadi perang itu yang dikaji S situasi kemudian disini saya bahas semuanya PBL itu apa keunggulannya apa keunggulannya apa kemudian tantangan apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut berdasarkan analisis identifikasi masalah yang sudah dikaji saya wawancara dengan kepala sekolah rekan guru pakar dan lain sebagainya disini muncul ya muncul tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan ini hampir sama dengan latar belakang bersama tetapi tidak sama persis tidak hampir sama ya hampir sama tidak sama persis tidak hampir sama sama yang ini sama terus yang ini nah disini kurangnya penguasaan IT oleh seorang jadi intinya ibu peserta didik kita apa yang namanya bertingkah ya bertingkah di dalam kelas itu sebenarnya efek dari dari ulah kita dari ulah guru ya jadi sebenarnya itu kenapa kok peserta didik saya seperti ini seperti ini jangan disalahkan langsung ke peserta didiknya kamu nakal kamu enggak kita tarik lagi ke diri kita sendiri saya sudah bagaimana ke peserta didik biasanya apa yang kita lakukan itu berefek pada peserta didik jadi sebenarnya sumber permasalahan yang ada di kelas yang ada di sekolah itu bukan dari peserta didik tapi pada diri guru itu sendiri jadi tantangannya disini apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai keputusan tersebut ini sudah dijelaskan begitu banyak kemudian siapa saja yang terlibat siapa saja yang terlibat dalam praktek baik kita ya semuanya dijabarkan disini saya dijabarkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab seluruh proses pembelajaran ini sudah jelas sudah jelas kemudian rekan sejawat bisa dijadikan observer juga atau sekaligus darah sumber kemudian kemudian yang paling yang paling mengenai adalah peserta didiknya sebagai subjeknya jelas peserta didik itu yang menjadi subjek peserta didik itu yang terlibat pihak yang terlibat jelas guru dan peserta didik ditampak lagi di kepala sekolah ataupun teman sebuah kemudian aksi aksi langkah disini yang dimasuk aksi adalah langkah bagaimana cara pemecahan permasalahannya nanti untuk mencapai sebuah tujuan tadi langkahnya apa saja yang dilakukan strategi apa yang digunakan bagaimana prosesnya siapa saja yang terlibat sumber daya apa saja yang diperlukan ini dibahas langkah langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan berdasarkan tadi sesuai dengan skenario pelajaran dengan menerapkan BBL dari BBL itu nanti disertai dengan 4C kolaborasi komunikasi kreatif yang diperlukan sebagai sebetulnya atau PPK perlukan penguatan karakter atau tepek yang berkenaan dengan teknologi seperti itu di langkah-langkahnya terus sumber apa saja yang digunakan disini pihak-pihak yang terlibat bersama tadi yang terlibat yang terlibat yaitu kata-kata sekolah serpen mempakat itu yang masuk mempakat bandingan sebagai pemberi informasi juga kemudian sumber daya sumber daya atau materi membutuhkan apa ini gawai atau gadget itu karena saya pembelajarannya tadi pembelajaran dengan augmented reality tujuannya ini dengan media augmented reality saya pakai gadget atau gawai atau HP karena HP itu sehari-hari tidak lepas murid-murid saya itu tidak lepas dari HP kemudian refleksi dan hasil dan dampak bagaimana dampaknya dampak yang dirasakan baik dari guru maupun peserta jadi dampaknya bagaimana seperti itu kemudian efektif apa yang kita lakukan yang sudah kita lakukan itu efektif apa enggak bagaimana respon orang yang terkait orang lain yang terkait dengan yang kita lakukan tadi jadi kita minta pendapat juga dari kepala sekolah dari teman sejauh saya saya ambil saya kaji bagaimana bu bagaimana ini jadi seperti itu terus apa saja yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidak berhasilan yang namanya juga itu kan ada hasil nilai plus ada nilai minus tapi yang dibahas disini adalah nilai yang harusnya saja yang ketidak berhasilan tidak usah dibahas disini seperti itu berdasarkan hasil yang didapat dari kapasit seperti itu itu tipe start itu mewakili apa ya kalau boleh saya bilang itu mewakili semua unsur yang dibutuhkan semua unsur yang dibutuhkan dari situasi kemudian tantangan yang kita hadapi untuk mencapai sebuah tujuan kemudian aksi atau langkah atau apa ya namanya tahapan yang akan kita lalui kemudian ini R-nya adalah refleksi hasil dan dampak dampak negatif dan dampak positif sebaiknya yang dibahas adalah yang dapat positif hasil yang berhasil atau yang dibahas adalah yang berhasil saja disini khusus untuk yang hasil itu tidak tidak 100% tidak harus 100% saya permainan gotbol itu hanya 84% itu sudah bagus itu 84% itu berapa bagus di sampai 80% ada 75% atau 78% tidak masalah tidak apa-apa yang penting ada peningkatan 80% lebih 80% atau dari 80% 88% itulah materi pengencan bisa saya bagi itu itu sualanya mengecil saya itu materi yang yang bisa saya bagikan ke teman-teman baik tadi mulai bagaimana cara membuat modul B5 modul pengajaran B5 sampai membuat best practice dengan tipe start itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada kekurangan namanya manusia tidak luput dari salah dan kilap monggo di handle Bu Ika atau Bu Dian pertanyaan saya handle Pak Bunda Din sudah istirahat Bunda Din titip salam untuk yang lain minta maaf juga jadi monggo Bapak atau Ibu barangkali ada yang masih mau bertanya bisa angkat tangan atau mau bicara langsung dengan materi kita ini materinya sungguh luar biasa Pak Bunda Din benar Bapak jangan di belakang layar mulu ternyata ayo monggo Bunda Saripa tadi sepertinya mengangkat tangan ya ada yang mau ditanyakan Bunda mungkin dari teman-teman yang dari PAUD bertanya Pak apakah tipe setar ya praktik tipe setar ini bisa diaplikasikan di dunia pendidikan PAUD sangat bisa tipe setar ini tidak harus SMA tidak harus SMP tidak harus SMP jadi PAUD pun bisa dan yang namanya praktik baik ya yang namanya praktik baik itu tidak harus mutlak pelajaran pembelajaran pelajaran beda jadi pembiasaan adab yang bagus sama seperti yang saya tontonkan tadi yaitu sebelum memulai pelajaran laci yang ada di meja itu dilihat apakah ada sapa kalau ada silahkan dibersihkan jadi kebiasaan hidup bersih itu yang bisa bisa dijadikan praktik baik memang betul-betulnya pembelajaran geografi fisika pun bisa diajarkan di PAUD berinovasi atau membuat modul-modul sederhana iya jadi cuarta itu kebiasaan iya iya bisa Ripah silahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh perkenalkan saya Bunda Sarifah mungkin jauh nih dari Sumatera Utara Oh ya Pulau Jawa silahkan Bu Sarifah mungkin sedikit tadi mesti semangat mau tanya tiba-tiba dilanjutkan mungkin agak sudah namanya dokter U juga jadi ada sedikit lupa tadi saya coba gali ingatan kembali saya guru PAUD di TK Islam ESPENAS jadi kami juga termasuk sekolah penggerak jadi kalau saya berpandangan tentang P5 di PAUD itu lebih kepada memberikan pengalaman bermakna kepada anak bagaimana mereka mengenali lingkungannya sumber daya lingkungannya dengan baik saya sepakat dengan Bapak tadi bahwa P5 itu tidak harus menghasilkan satu produk yang berwujud gitu atau orang berpikir seperti Bu katakan tadi produk yang harus terjual yang menghasilkan ekonomi seperti itu saya kurang sepakat kalau P5 itu diidentifikan dengan hal tersebut apalagi kalau kami di TK atau di PAUD itu lebih kepada hanya memberikan pengalaman bermakna kepada anak di masa keemasannya supaya itu menjadi bekal pemikiran atau pengalaman kepada anak seperti di tahun awal kami kemarin kami ada dua kali melakukan P5 yang membutuhkan waktu yang lumayan yaitu ada yang seminggu ada juga yang tujuh hari atau 8 hari kemarin namun ada juga Pak kami kemarin pas menyambut lebaran itu kan anak-anak kita selalu sudah menjadi kebiasaan kita bahwa umat muslim itu kalau mau lebaran heboh buat kue dan sebagainya dengan berbagai macam bentuknya kami guru-guru berdiskusi gimana supaya kita mengenalkan kepada anak-anak oh begini cara buat kue yang ada di rumahnya yang sederhana sekali misalnya membuat kue bawang yang dengan modal yang sedikit dengan bahan yang sangat terjangkau anak-anak gembira dan tahu oh gini ya di rumah ada kue bawang dibuat orang tuanya tapi mungkin dia tidak terlibat tapi ketika di sekolah kami buat itu dalam waktu hanya satu hari mulai dari menguleni mulai dari mereka menalkan tepungnya bahan-bahannya dan sebagainya sampai menggoreng dan sampai menjadi hasil nah itu kami lakukan pada waktu akan menyambut labaran kemarin jadi saya pikir itu juga termasuk kepada kegiatan praktek kegiatan P5 yang sangat berkesan bagi anak-anak gitu kemudian kemudian pada sisi praktek baik best practice yang Bapak sampaikan tadi bahwa best practice itu bisa juga sesuatu yang sangat sederhana yang ada di sekitar anak atau yang dilakukan anak sehari-hari kalau di sekolah kami Pak kami ada saya tidak mencetuskan bahwa itu suatu best practice juga tapi saya pikir itu hal yang baik kami ada kegiatan di sekolah Pak di paut kami apa namanya seminggu dua atau tiga dua kali sih yang seringnya dua kali itu kami selalu melibatkan orang tua kami ada grup kami bilang sama orang tua ibu bunda hari ini atau besok misalnya kan masak sayur apa di rumah sampahnya itu atau batang-batang sayurannya misalnya sayur kangkung atau sayur yang ada batang-batang seperti itu yuk bawa ke sekolah untuk anak-anak untuk belajar jadi itu kami lakukan dan itu dibawa oleh anak-anak ada yang bawa batang sayur dan ubi kangkung bayam dan beberapa dan di sekolah itu kami buat gitu misalnya anak-anak membuat bangun bangun datar misalnya membuat segi empat membuat segi tiga dari batang-batang itu kemudian membuat huruf membuat angka dan mereka sangat antusias gitu dan mereka bertanya kalau bunda besok kami membawa ini dan orang tua juga sangat antusias melaksanakan itu dan kami pikir itu suatu hal yang baik gitu apakah itu termasuk juga kepada best practice yang bisa dilakukan atau tidak gitu terima kasih pak atas waktunya terima kasih maaf maaf nah ini yang yang paling di bawah P5 memberikan kesempatan kepada peserta tudik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses memperkuat karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitar tadi apa yang dikatakan peserta tudik sudah masuk P5 juga sudah masuk ke yang namanya best practice best practice ya tadi sudah saya jelaskan best practice tidak harus kepelajaran jadi pembiasaan adab adab atau moral atau norma yang baik itu bisa digunakan ya tadi seperti yang sudah diutarakan sama Bu Saripah tadi jadi pemanfaatan apa yang ada kemudian bikin apa bikin apa itu jadi yang diutarakan Bu Saripah itu tadi semuanya sudah sudah masuk ke materi yang saya yang saya bagikan hari ini yaitu bisa masuk ke P5 bisa masuk ke best practice nya ada jadi best practice itu tidak harus pembelajaran pelajaran tapi pembiasaan norma adab yang bagus seperti buang sampah sebelum pembelajaran dimulai itu pun sudah bisa dijadikan best practice begitu begitu Bu Saripah jadi yang Anda lakukan dengan teman-teman itu sudah termasuk bisa dijadikan sebagai best practice bahkan yang disampaikan Bu Saripah sudah seperti presentasi practice nya ya Pak Amru ya iya sudah bikin apa lagi bertanya tapi presentasi kue 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 bawang jadi jadi kebiasaan atau melatih ya melatih melatih anak untuk belajar di lingkungan sekitarnya itu pun sudah apa yang sudah dilakukan Bu Saripah dengan teman-temannya di sekolah untuk peserta didinya itu sudah sangat luar biasa juga sudah sudah pas atau sama dengan materi yang saya bagikan dari ini P5 dan best practice best practice ya mungkin ada yang lain yang tanya mongga Bu Ika di di himpun pertanyaan dari teman-teman ini kita di berdasar sampai jam berapa Bu Ika harus siapa sudah selesai Pak oh sudah selesai jam setengah sepuluh ya gini satu lagi satu lagi kasihan dengan yang lain sudah satu lagi pertanyaan atau pernyataan kalau di kolom chat sudah tidak ada sih Pak tadi karena ada pertanyaan semuanya Pak tadi di kolom chat saya ingin bertanya secara langsung waktunya masih 5 menit lagi kalian baik ya iya 5 menit lagi silakan Bapak silakan dipersilahkan Bapak Ibu yang lain dipersilahkan mumpung masih ada waktu 5 menit sepertinya tidak ada ya tidak ada yang mengangkat tangan di mungkin jika tidak ada saya akan kembalikan Bu Ika sebagai pelaksana ya pelaksana secara atau sekaligus penghimpil moderator terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi informasi ya itu hanya itu yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua terima kasih jika ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar basarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih kepada Pak Amru atas waktu dan pemaparannya material sangat luar biasa mungkin ada kata penutup dari Pak Rizal atau dari Pak Amru monggo Pak Rizal langsung maaf monggo Pak Rizal sebelum saya baik baik terima kasih Bu Ika terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir mudah-mudahan ilmu yang sudah dibagikan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Amrul dan juga Pak Abu yang sudah berkenan hadir dan memberikan ilmu buat kita semua mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa kita tangkap dan juga bisa kita duplikasi di tempat-tempat Bapak Ibu semua dan beginilah kegiatan kami di Komet khususnya Komet Kelantan ingin memfasilitasi tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan media pembelajaran dan juga isu-isu terkini tadi agar Bapak Ibu semua bisa merasakan manfaatnya dan juga membuat kami memang dengan tag-pay-nya tadi Komet harus lebih berdaya bersama Komet baik itu saja terima kasih banyak mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir persilahkan mengisi karena ada review ya atau tesimu dari Bapak Ibu yang itu menjadi upan balik bagi narasumber dan juga bagi kami selaku penyelamat terima kasih banyak saya ucapkan dan kembalikan ke Bu Iqna terima kasih Pak Rijal atas kata penutupnya sepertinya karena berhubung waktu sudah malam juga marilah acara ini kita tutup dengan mengucap hamdallah alhamdulillah alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya terutama Pak Amlu sebagai narasumber malam hari ini terima kasih sekali lagi buat Pak Rijal Bunda Miken Bunda Din dan Bapak Ibu semuanya apabila ada salah kata dari saya saya ucapkan mohon maaf lahir batin saya masih talap belajar di sini dan terima kasih juga Pak Rijal atas kesempatannya kepada saya sekian saja dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam karena yang di Sulawesi atau di Papua itu sudah jam 12 malam sudah malam sudah malam banget sudah jam 12 malam mereka alhamdulillah masih semangat di sini terima kasih teman-teman daerah waktu Indonesia Timur terima kasih teman-teman yang lain izin lab Pak Rijal Pak Amlu Bunda Din izin lab terima kasih semuanya tadi Bunda Din terima kasih Pak Amlu terima kasih banyak Pak Amlu terima kasih terima kasih terima kasih